Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi dengan kami di listrika channel Nah pada video kali ini Kami akan berbagi kabar gembira Kepada teman-teman Jadi setelah sempat dihentikan Jadi akan ada dua bantuan Dari pemerintah Yang akan diperpanjang lagi Nah jadi kira-kira Apa saja sih bantuan yang akan diperpanjang lagi Penyalurannya oleh pemerintah Untuk itu silahkan teman-teman Tonton video ini sampai selesai Dan jangan di skip-skip Agar teman-teman semua Tidak gagal paham terhadap informasi Yang akan kami sampaikan Dan bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu pantau Channel kami dengan cara Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua Selalu mendapatkan info-info terupdate Baiklah teman-teman Jadi kabar gembira bagi teman-teman KPM semua Karena ada dua bantuan Yang sebelumnya sempat dihentikan penyalurannya oleh pemerintah Namun akan diperpanjang lagi penyalurannya oleh pemerintah Nah seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM darurat Nah pemerintah juga sudah memastikan Akan menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat semua Untuk membantu masyarakat dalam mengatasi perekonomian Di masa pandemi COVID-19 ini Jadi ada dua bantuan yang diperpanjang penyalurannya oleh pemerintah Yang pertama itu adalah bantuan stimulus listrik atau diskon listrik Nah jadi untuk bantuan stimulus listrik PLN ini diperpanjang lagi penyalurannya oleh pemerintah Hingga 3 bulan ke depan Yakni untuk teman-teman pengguna daya sebesar 450 volt ampere Itu akan mendapatkan diskon sebesar 50% Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan daya 900 volt ampere bersubsidi Itu akan mendapatkan diskon sebanyak 25% Nah stimulus listrik atau diskon listrik ini Kembali diperpanjang penyalurannya oleh pemerintah Dengan atau sampai dengan kuartal ketiga nanti Jadi bantuan ini diperpanjang hingga 3 bulan ke depan Yakni hingga bulan September tahun 2021 Nah bantuan subsidi listrik atau bantuan diskon listrik ini Diberikan kepada 32,6 juta pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere bersubsidi Nah hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan kita Yakni Ibu Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pada hari Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021 Kemudian pemerintah juga memberi bantuan rekening minimum dan biaya beban Bagi pelanggan bisnis, industri kecil dan sosial Dengan sasaran itu sebanyak 1,14 juta pelanggan Dan bantuan ini juga diperpanjang hingga bulan September tahun 2021 Nah total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Untuk memperpanjang bantuan stimulus listrik atau diskon listrik ini Total anggarannya yakni sebanyak 1,69 triliun Kemudian untuk bantuan kedua yang penyalurannya diperpanjang juga oleh pemerintah Itu adalah bantuan sosial tunai atau BST sebesar 300 ribu rupiah Nah sebelumnya bantuan BST 300 ribu rupiah ini penyalurannya sudah di stop atau berhenti di bulan April Namun kembali diperpanjang oleh pemerintah hingga bulan Juni Namun pada kenyataannya untuk BST priode Mei dan Juni itu sampai saat ini masih belum dicairkan Namun teman-teman jangan khawatir karena sudah ada info resmi dari kementerian sosial kita Bahwa untuk pencairan BST untuk priode Mei dan Juni itu akan segera dicairkan Paling lambat itu di minggu kedua pada bulan Juli ini Dan kabar baiknya bagi teman-teman semua adalah bantuan sosial tunai atau BST 300 ribu ini Penyalurannya juga ikut diperpanjang lagi oleh pemerintah hingga bulan Agustus tahun 2021 Dan diperuntukkan untuk 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat yang tidak mampu Dan diharapkan disini untuk perpanjangan yang 2 bulan ini Nah itu semoga saja harapan kita itu penyaluran untuk bulan Juli dan Agustus itu penyalurannya tepat waktu Sehingga teman-teman semua juga bisa segera memanfaatkan dana bantuan sosial tunai tersebut Baiklah teman-teman semua jadi itulah informasi kita pada video kali ini semoga bermanfaat Dan semoga 2 bantuan yang diperpanjang oleh pemerintah ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua di masa pandemi COVID-19 ini Sebelum kita tutup untuk videonya Bagi teman-teman yang baru gabung dengan channel ini Jangan lupa untuk selalu pantau terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua selalu menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan info-info terupdate dari kami Nah sekian dulu informasi kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Saya tutup Assalamualaikum Wr Wb